hai 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 semua gimana kabar kalian semoga baik-baik aja ya gimana nih puasanya masih lancarkan hehehe Ayo dong semangat walaupun kita puasa tapi harus tetap semangat ngejalanin rutinitas kita sehari-hari di video kali ini aku mau nge-flug lagi tapi kali ini agak beda dari video-video sebelumnya ini rutinitas aku di setiap hari minggu karena di hari minggu aku enggak packing atau ngerjain odaran lainnya nah kalian udah beresin kamar belum yuk yuk bangun-bangun beresin dulu kamarnya hehehe supaya kamar kita makin nyaman dan bersih nah pertamanya aku mau beresin dulu kasur aku yang masih berantakan ini ini dia penampakan kamar aku yang sekaligus juga ruang kerja aku yang super berantakan banget bahkan buat jalan aja susah gitu guys sekarang aku rapihin dulu printernya karena printernya udah lama banget aku enggak pakai lagi jadi bener-bener berdebu gitu printernya tadinya aku tuh mau jual printer ini karena aku enggak dipakai lagi tapi aku tuh kayak berasa sayang banget sama printer ini karena dia udah nemenin dari nol oh iya jangan pada salvok ya sama lapnya hehehe aku pakai baju bekas gitu yang nggak kepake buat jadi lap ini lapnya aku pakai yang kering ya jadi lapnya aku nggak basahin karena takut lembab gitu pokoknya nah sebagian barang-barang yang ini aku mau keluarin dulu supaya lebih gampang aku bersihinnya nah bagian rak dulu yang bakal aku rapihin ini aku keluarin dulu raknya supaya lebih mudah dan isian dari rak-raknya ini aku keluarin dulu aku kosongin raknya sambil aku bersihin-bersihin juga cup-cup yang udah jarang banget aku pakai aku bersihin aja karena udah berdebung gitu guys ini aku nggak ngerti ya entah ini raknya jamuran atau emang berdebu tapi ini debunya warna putih gitu guys dan super banyak banget kayaknya sih ini raknya jamuran gitu jadi aku lap-lapin aja pakai lap yang masih kering gitu aku nggak basahin lanjut aku pakai tisu buat ngebersihinnya agar lebih bersih lagi karena ini tuh bener-bener banyak debunya gitu banyak debu banget terus sekarang aku mau pisahin barang-barang mana yang harus aku buang dan yang nggak dibuang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau udah dipisah-pisah jadinya enak guys tinggal dimasukin aja barang-barang yang aku mau pakai oke terus aku susun ulang deh supaya rapi selamat menikmati selamat menikmati lanjut bagian terakhir yang masih berantakan ini gampang tinggal aku susun dan taruh aja ke dalam raknya dan finally beres juga aku ngeberesin kamar hari ini emang kamar aku sempit nggak gede-gede banget ditambah ini juga sekaligus ruangan yang aku pakai buat kerja pengen banget sih punya ruangan khusus buat mimpen slime kayak gitu doain ya guys hehehe awalnya tuh aku ngerasa insecure banget buat bikin video ini kayak yang nggak pedih aja gitu nampakin keseluruhan kamar aku karena ya emang nggak bagus-bagus banget dan nggak seestetik yang lain tapi nggak papalah semoga kalian suka ya aku bikin video kayak gini karena kalau aku terus-terusan upload tentang packing dan restock aku takutnya kalian bosan aja guys nah sekarang aku mau eksekusi slime slime ini ini tuh slime-slime yang udah lama banget aku simpen di rak itu ini tuh sebagiannya ada yang gagal COD terus ada paket retunan terus juga ada yang sample-sample slime yang aku fotoin gitu jadi aku bikin produk baru gitu kan harus ada sampelnya dulu nah ini tuh aku udah lama banget nggak mainin dan aku nggak padetin lagi jadi aku taruh aja gitu dan alhasil akhirnya lengket dan nggak bisa dimainin lagi deh jadi aku putusin buat mix aja slime-slime ini banyak banget dateng pake retunan gitu dari pembeli-pembeli yang nggak bertanggung jawab mungkin aku udah bahas ini di video-video aku sebelumnya tapi kali ini aku bener-bener sedih banget sih karena emang banyak banget kayak gini dan ini pun aku lagi bukain ini pake retunan ya guys oh iya aku mau sedikit cerita ya kali ini jadi waktu itu aku sempet dapet pembeli yang order slime di aku dia milih COD terus untungnya aku tuh cek-cekin lagi alamat dan nama penerimanya itu nama penerimanya bener-bener aneh dan nggak jelas terus nggak masuk akal banget sih dia tuh tulis nama penerimanya cie ada paket hehehe kalau nggak salah tulisannya tuh kayak gini itu aku langsung cat dong ke pembelinya dan pembelinya itu pun kayak yang mau nggak mau gitu belinya daripada itu paket jadi retunan lagi karena nama penerimanya kurang jelas dan bener-bener aneh banget jadi aku putusin buat batalin aja pesanannya tapi disini bukannya aku nolak rejeki ya guys tapi aku bener-bener kayak udah capek aja gitu yang namanya paket retunan kayak gini kasian juga abang kurirnya kalau nyari-nyari dan sampai muter-muter sedangkan nama penerimanya aja nggak jelas gitu jadi tolong ya ini juga pelajaran buat kita semua kalau pesan barang secara online ada baiknya sertakan nama lengkap alamat lengkap dan nomor telepon yang aktif supaya nggak ada paket retunan lagi kasian ya para penjual yang udah nyiapin orderannya packing dan kirim mending kan kalau pak orderannya itu bisa dijual lagi tapi kasian banget buat para penjual yang orderannya itu nggak bisa dijual lagi kayak misalkan stiker kayak gitu itu kan bersifatnya kostum ya guys jadi nggak nggak bisa dijual lagi ke yang lain jadi kasian banget sih guys itu bener-bener rugi jadi sebagian besar slime-nya tuh udah mencair kayak gini karena udah lama banget aku nggak mainin dan aku nggak kontrol lagi jadi ya aku taruh taruh aja gitu guys jadi nggak pernah dimainin lagi dan nggak pernah dilihat jadi ya sebagian besar ini pada cair lagi deh sebenernya ini masih ada lagi slime-nya masih banyak tapi karena wadahnya udah cukup penuh dan takut luber juga jadi aku putusin buat stop slime-nya yang ini mau aku tambahin dulu ya guys slime activator supaya dia padat lagi guys slime-nya aku aduk sampai rata semuanya ini aku aduk pelan-pelan dan pakai tangan aja karena kalau pakai spatula itu rada susah ya jadi aku putusin pakai tangan aja supaya lebih cepet ya slime-nya jadi hmmm hasilnya bakal kayak gimana ya bakal warnanya jadi bagus nggak ya coba kita lihat sampai akhir ya guys slime-nya bener-bener random banget guys masih ada slime yang di plastikin gitu karena plastiknya kecil-kecil dan rada susah jadi aku putusin buat campurin aja semuanya sekalian sama plastik-plastiknya aja lah guys nanti kalau udah baru aku bukain satu persatu tapi disini warnanya kayak mirip coba cokelat kayak es cappuccino gitu loh guys hmmm siang-siang gini lihat warna yang kayak es cappuccino jadi seger ya guys disitu masih ada beberapa slime yang belum aku buka karena wadah baskomnya ini udah nggak muat lagi saking banyaknya slime-slime yang udah cair dan ini dia guys hasilnya slime-nya bener-bener enaken banget kayak slime baru lagi dong yang aku kira ini bakal teksturnya bakal nggak enaken tapi ternyata enak banget guys dan kalau kalian mau tau ini warnanya bener-bener bagus banget guys warna kayak es cappuccino gitu loh guys hmmm jadi seger ya guys siang-siang lihat yang kayak gini padahal aku baru aja tambahin slime activator tapi dia glossy-nya udah glossy banget parah dan dia stretching nggak putus-putus aku suka banget sama slime yang teksturnya kayak gini dia bener-bener super stretchy banget dan enak banget dimainin karena sebanyak ini guys slimenya tapi sayang banget ya nggak bisa campurin semuanya karena wadahnya nggak cukup jadi segini dulu ya video vlog aku kali ini semoga kalian suka dan makasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku beberes maaf banget aku jarang upload video aku minta doanya aja ya guys supaya aku bisa sesering mungkin upload video yang bermanfaat dan menghibur kalian semua semoga kalian enjoy di video aku dan semoga juga kalian nggak bosen sama video yang aku buat dan aku edit dengan seadanya kayak gini mohon maaf kalau ada salah dari kata-kata aku karena aku juga masih belajar guys jangan lupa buat klik subscribe dan like-nya biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya bye guys sub indo by broth3rmax